Mengatakan bahwa gubernur jujur, tidak apa namanya, pemimpin yang tidak korup, jadi model buat pemimpin Indonesia lainnya begitu, yang tidak korup. Tapi Pak Ahok sekarang sadarkah bahwa ada label Pak Ahok ini dibilang sebagai gubernur pengembang dibandingkan gubernur masyarakat di KAI? Gubernur Todomoro lebih tepat, dikasih topi lagi. Bahkan ada yang mengatakan Pak Ahok ini bukan gubernur, tapi karyawan perusahaan pengembang. Iya, itu sih terserah mereka kalau ngomong apapun. Sekarang kalau saya membela mereka, mungkin enggak saya minta kontribusi 15% dari setiap penjualan lahan. Terus sekarang setiap sertifat layak fungsi dari gedung-gedung itu, mereka harus menyumbangkan trotor dan ducting sistem, itu istilahnya ducting ya untuk kabel-kabel bawah itu, sekeliling luasnya mereka. Terus kamu naikin koefisien luas bangunan, mesti bayar kita sesuai NJOP. Nah sekarang kalau saya gubernur pengembang, saya setekan dong tidak mau. Terus bilang saya bela pengusaha, hanya bongkar yang miskin, yang kaya enggak. Sekarang kalian sadar enggak kampung pulau tidak banjir, saya masukin alat berat itu, 13 ruko, dari zaman Belanda mereka udah punya ruko, saya roboin, saya paksa bayar dia. Dia mau gugat saya waktu itu. Saya katakan saya enggak ada pilihan, sekarang Ciliwung udah gitu parah. Dia bilang saya lahir di jati negara, kakek saya udah buka toko dari zaman Belanda. Bagaimana Anda bisa robokan ganti rugi kami saja. Kan kami kan ada langganan, ada goodwill. Saya kan enggak ada pilihan. Kamu mau gugat, gugat saya saja. Kamu mesti ingat kalau kamu gugat saya, orang miskin enggak usah lawan orang kaya, orang kaya enggak usah nantang pejabat. Saya enggak ada pilihan, saya sekorbanin ruko kalian. Enggak pernah ada catet loh, 13 ruko yang dari zaman Belanda saya roboin untuk masukin mulai kerja kampung pulau. Jadi orang kampung pulau diroboin, bilang saya menindas orang miskin. 13 ruko, saya sikat, enggak ada yang ngomong. Kalau dibilang ras, turunan Cina lagi rambis semua situ. Jadi memang orang-orang itu kan cuma orang buta saja yang ngomong. Karena enggak bisa jual program, cuma maunya nyerang ahok melulu kan. Hanya berantem, kalau suruh Christian aja pukul dia sekali-sekali. Kalau lo berpetinul, mau naik ring-ring. Naik ring juga enggak berani. Nah, Pak Ahok itu kan, tapi sadar ya bahwa ada label bahwa Pak Ahok dibilang lebih cenderung. Itu kan, sekarang kita lihat saja orang-orang susah. Berapa yang nikmatin untuk sekolah? Kita tahun ini bisa capai 740 ribu lebih orang untuk kita biaya dengan KJP. Nah, kalau dia bisa masuk perubahan di negeri, kita kasih 18 juta. Kita lagi bikin program, orang anak sekolah yang enggak mampu ini bisa beli daging sapi 39 ribu per kilo per bulan. Beli ayam 10 ribu untuk perbaikin nutrisi dia. Kita kasih dia bus gratis sekolah. Naik bus semua enggak bayar. Kita kasih satu dokter, satu perawat, satu bidang, tungguin. Perumahan lebih baik, 36 meter persegi. Ini logikanya enggak bela orang miskin bagaimana? Orang naik bus, orang pangerang Bekasi, aku belain kok. Naik bus cuma tiga setengah. Terus orang-orang kaya, aku mau palakin pakai IRP, lu lewat 50 ribu loh. Kau masih lewat, 100 ribu. Jadi gimana bilang, aku bela... Saya enggak bela orang kaya, saya juga enggak bela orang miskin. Tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial. Tugas saya itu membuat semua orang seimbang. Tugas saya mengadministrasi keadilan supaya orang miskin pun punya kesempatan yang sama. Asal dia jujur mau kerja keras. Kalau kamu enggak mau kerja keras, dia kasih rumah, kasih modal. Ini kayak PKL, orang misalnya usir-usir. Saya cuma minta mereka tolong daftar di bank DKI. Supaya saya tahu arus kas uang kamu. Kalau saya tahu arus kas uang kamu, saya bisa kasih pinjemen. Saya kasih pinjemen 5 juta, dapat gerobak. Almonium 7,8 juta. Mana ada di dunia kayak gitu. Pinjam duit 5 juta, dapat gerobak 7,8 juta. Masih mau protes. Ya, gila aja lu bilang. Jadi itu marah juga, meskipun itu orang-orang miskin. Ya, mau marahin juga lah. Itu bukan orang miskin. Jakarta mah nggak ada orang miskin, orang kurang ajar aja. Orang miskin mah baik-baik aja kok. Ini yang marah-marahinnya nyewain Lapak. Ini ada pengembang hebat, ada pengembang PKL juga sebetulnya. Sungai-sungai direkramasi, dia tuh. Bangsa Krukut direkramasi 20 meter, dia tinggal 3 meter, 1,5 meter. Ciriung juga begitu, tancap-tancapin nyewain rumah-rumahan ke orang. 10-20 kias. Kalau kita mau dorong, ya dia marah dong. Ada penghasilan, ya kamu mesti pikir. Kamu preman begitu kok. Nah, yang mana? Yang bela pengembang mana? Pengembang PKL. Tokoh politik gitu, ketua umum partai, saya sebut saja Pak Prabowo, menyebutkan kalau mendukung, kalau tidak mendukung Sandi Uno atau mendukung lain, maka itu antek asing. Tanya sama beliau deh jawabnya, gue juga gak ngerti, mungkin ke Seleolida kali dia. Namanya strip thang aja gitu. Itu kan sesuatu, saya gak tahu maksudnya apa, tapi kalau saya pernyataan itu benar, itu sih sebenarnya keterlaluan sekali. Mungkin konteksnya begini, soal reklamasi nih Pak Hock. Bahwa itu akan dibangun, begitu, untuk properti. Sekarang reklamasi, saya tanya. Ntar, saya selesaiin dulu. Reklamasi, properti, dan properti itu memang investasi dari para pengusaha mainland atau dari Tiongkok. Kata siapa? Nah, itu dikaitkan bahwa ketika Pak Hock berkuasa lagi, maka itu hanya akan membuat dominasi perekonomian Cina di Indonesia. Itu kan namanya rasis otak lu, kalau gitu, otaknya. Nah, terus Anda bilang, pulau ini nanti beli dari mainland China beli. Sekarang pakai otak pelan-pelan gitu ya. Terus dengar baik-baik ini. Semua pulau hasil reklamasi itu sertifikat punya DKI. Kamu bikin sertifikat, data-sertifikat saya, itu hanya 30 tahun. Waktu kamu nyambung, itu kena bayar 5% HPR. Kayak ancor sekarang teriak. Ancor kan reklamasi. Terus setengahnya buat fasum-fasos. Setengah lagi kira-kira lah, ngambil gampangnya gitu ya. Yang bisa dijual 5% untuk kami. Lalu yang bisa kamu jual, saya minta 15% NGOP buat bayar kepada kami. Membangun rumah di atas 5% supaya pegawai-pegawai yang tinggal di pulau, yang kerja di pulau, bisa dapetin subsidi yang murah. Salah gimana coba? Maka saya tanya, gitu loh. Bagaimana bisa asing menguasai pulau ini? Asing menguasai saham kita apa nggak lebih parah? Nambang kita dikuasai asing apa nggak lebih parah? Yang ngomong tanya deh, pernah nggak perusahaan kamu jual ke investor asing? Waktu jual investor asing tuh pakai kompensi peris, bangga banget. Saham saya diakuisisi oleh perusahaan ini. Kok bangga? Kok kamu nggak beri yang nasionalisme? Jadi kalau konteksnya bahwa itu sebenarnya sudah diinden oleh pengusaha-pengusaha Tiongkok gitu? Diterima lah. Dia mau inden juga pengusaha Tiongkok nggak goblok, sertifikat punya kita kok. Bukan karena saya turunan Cina, lalu saya anti-Tiongkok. Saya beli nggak bes Tiongkok? Enggak. Saya beli yang Eropa. Scania, Mercedes. Iya dong. Sehubungan kita begitu baik. Jadi jangan nasionalisme sempit jadi cao finis karena politik. Udahlah, saya kira dia cuma salah ngomong saja lah. Jadi Pak Hockney nasionalis sejati gitu? Kalau nasionalis sejati, bukan cao finis ya. Nasionalis sejati adalah orang yang bisa memanfaatkan hubungan internasional untuk kepentingan rakyat kita. Jadi bukan anti-as. Pak Hock, kan Pak Hock sering memang melawan pemikiran dan... Saya nggak pernah melawan orang, kok cuma orang aja beda arah sama saya. Orang pintu bener kesana, kok si kesana kamu kesini ya tabrakan kita. Pak Hock ini kan berani gitu ya, udah minoritas. Nggak berani juga. Ada siapa gue berani? Luh suruh lu nyanyi, gue nyanyi. Pales-pales. Kalau gue berani, gue tolak deh tadi. Kalau di sini ya gue takut. Pak Hock gini, kan ada tulisan dari mantan Kasum bahwa dengan sikap Pak Hock yang meledak-ledak, marah, keras gitu, itu memancing sentimen rasisme. Karena dianggap bahwa ini berbahaya gitu. Dan banyak kemudian yang termakan bahwa sikap itu tidak patut dimiliki oleh seorang pemimpin yang kebetulan memang dia minoritas. Justru saya mengatakan yang ngomong itu nggak ngerti tentang kebangsaan, nasionalisme. Kalau Hock mau ngomong apa ya, Hock nggak ada hubungan dengan turunan darah saya. Ya kamu juga nggak tahu siapa ya turunan darah Thailand dari nenek saya. Saya ada turunan darah Melayu dari nenek saya. Nggak bisa dong jadi patokan. Kalau Hock nggak baik ya Hock yang masalah. Kenapa mesti nyangkut turunan, nyangkut agama saya gitu. Justru yang ngomong itu ya nggak ngerti. Itu yang namanya provokator. Provokasi. Dan ada insiden seorang pemuda yang kemudian dipukulin bilang Ahok, Ahok. Itu namanya mau menteror Ahok, bukan mau pukul dia. Amah Ahok nggak berani kok udah ngancam saya berapa kali. Ya kan? Lu kira gampang. Lu pengecut aja, cuma pengen teror aja. Kita lagi cari nih. Si pengecut kita temuin, lagi suruh polisi cari. Kalau temen kita gebuk balik, kepidanai aja. Cari gitu loh. Belagu Ah, Ahmad lu kira negara ini bisa semau lu gitu loh. Itu gaya-gaya teror yang orang ngomong kayak tadi tuh gayanya itu. Mau teror orang supaya orang takut gitu loh. Lu kira kita takut. Makin kaya juga mingin takut mati gue. Sertifikat data-sertifikat saya itu hanya 30 tahun. Waktu kamu nyambung, itu kena bayar 5% HPL. Kayak ancor sekarang teriak. Ancor kan reklamasi. Terus setengahnya buat fasum-fasos. Setengah lagi kira-kira lah ngambil gampangnya gitu ya. Yang bisa dijual 5% untuk kami. Lalu yang bisa kamu jual, saya minta 15% NGOP buat bayar kepada kami. Membangun rumah di atas 5% Supaya pegawai-pegawai yang tinggal di pulau, yang kerja di pulau, bisa dapetin subsidi yang murah. Salah gimana coba? Maksudnya saya tanya gitu loh. Bagaimana bisa asing menguasai pulau ini? Asing menguasai saham kita apa gak lebih parah? Nambang kita dikuasai asing apa gak lebih parah? Yang ngomong tanya deh, pernah gak perusahaan kamu jual ke investor asing? Waktu jual investor asing tuh pake kompensi peris bangga banget. Saham saya diakuisisi oleh perusahaan ini. Kok bangga? Kok kamu gak beri yang nasionalisme? Jadi kalau konteksnya bahwa itu sebenarnya sudah diinden oleh pengusaha-pengusaha Tiongkok gitu? Dari mana? Dia mau inden juga pengusaha Tiongkok gak goblok. Sertifikat punya kita kok. Bukan karena saya turunan Cina lalu saya anti Tiongkok. Saya beli gak bers Tiongkok? Enggak. Saya beli yang Eropa. Scania, Mercedes. Sehubungan kita begitu baik. Jadi jangan nasionalisme sempit jadi cowfini skanda politik. Udahlah, saya kira dia cuma salah ngomong saja lah. Jadi Pak Hock nih nasionalis sejati gitu? Mau bilang Pak Hock? Saya bilang saya lahir di jati negara. Kakek saya udah buka toko dari jaman Belanda. Bagaimana Anda bisa robokan ganti rugi kami saja. Kan kami kan ada langganan, ada goodwill. Saya kan gak ada pilihan. Kamu mau gugat, gugat saya saja. Kamu mesti ingat kalau kamu gugat saya, orang miskin gak usah lawan orang kaya. Orang kaya gak usah nandang pejabat. Saya gak ada pilihan, saya sekorbanin ruko kalian. Gak pernah ada catat loh. 13 ruko yang dari jaman Belanda saya robokin untuk masukin mulai kerja kampung pulau. Jadi orang kampung pulau dirobokin bilang saya menindas orang miskin. 13 ruko saya sikat. Gak ada yang ngomong. Kalau dibilang ras, turunan Cina lagi rambis semua situ. Jadi memang orang-orang itu kan cuma orang buta saja ngomong. Karena gak bisa jual program, cuma maunya nyerang Ahok melulu kan. Hanya berantem, kalau suruh Christian aja pukul dia sekali-sekali. Kalau lo gak petunjuk, mau naik ring, naik ring juga gak berani. Nah Pak Ahok tuh kan, tapi sadar ya bahwa ada label bahwa Pak Ahok dibilang lebih cenderung melayani pulau. Nah orang, sekarang kita lihat aja orang-orang susah. Berapa yang nikmatin untuk sekolah. Kita tahun ini bisa capai 740 ribu lebih orang untuk kita biaya dengan KJP. Nah ini kalau dia bisa masuk program di negeri, kita kasih 18 juta. Kita lagi bikin program, orang anak sekolah yang gak mampu ini bisa beli daging sapi 39 ribu per kilo per bulan. Beli ayam 10 ribu. Untuk perbaikin kerukut, direkramasi 20 meter, jadi tinggal 3 meter, 1,5 meter. Ciliwung juga begitu, tancap-tancapin nyewain rumah-rumahan ke orang, 10-20 kias. Kalau kita mau dorong, ya dia marah dong. Ada penghasilan, ya kamu mesti pikir, kamu preman begitu kok. Nah yuk mana? Yang bela pengembang mana? Pengembang PKL. Tokoh politik, ketua umum partai, saya sebut saja Pak Prabowo, menyebutkan kalau mendukung, kalau tidak mendukung Sandi Uno atau mendukung lain, maka itu Antek asing. Tanya sama beliau deh, jawabnya gue gak ngerti, mungkin ke Seleolida kali dia. Namanya strip hang aja gitu. Itu kan sesuatu, saya gak tahu maksudnya apa, tapi kalau saya pernyataan itu benar, itu sih sebenarnya keterlaluan sekali. Mungkin konteksnya begini, soal reklamasi nih Pak Hock. Masa asing-asing gimana? Soal reklamasi nih Pak Hock, bahwa itu akan dibangun, begitu, untuk properti. Sekarang reklamasi, saya tanya. Ntar, saya selesaiin dulu. Reklamasi, properti, dan properti itu memang investasi dari para pengusaha mainland atau dari Tiongkok. Kata siapa? Nah itu dikaitkan, bangkuan. Kata siapa? Ketika Pak Hock berkuasa lagi, maka itu hanya akan membuat dominasi perekonomian Cina di Indonesia. Itu kan namanya rasis otak lu, kalau gitu, otaknya. Nah terus Anda bilang, pulau ini nanti beli dari Melanchina beli. Saya pakai otak pelan-pelan gitu ya. Terus dengar baik-baik ini. Semua pulau hasil reklamasi, itu sertifikat punya DKI. Kamu bikin nutrisi dia. Kita kasih dia bus gratis sekolah. Naik bus semua gak bayar. Kita kasih satu dokter, satu perawat, satu bidang, tungguin. Perumahan lebih baik, 36 meter persegi. Ini logikanya gak bela orang miskin bagaimana? Orang naik bus orang Tangerang, Bekasi, aku belain kok. Naik bus cuma 3,5. Terus orang-orang kaya, aku mau palakin pakai IRP, lu lewat 50 ribu loh. Kalau masih lewat, 100 ribu. Jadi gimana bilang, gue bela... Saya gak bela orang kaya, saya juga gak bela orang miskin. Tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial. Tugas saya itu membuat semua orang seimbang. Tugas saya mengadministrasi keadilan supaya orang miskin pun punya kesempatan yang sama. Asal dia jujur mau kerja keras. Kalau kamu gak mau kerja keras, dikasih rumah, kasih modal. Ini kayak PKL orang misalnya usir-usir. Saya cuma minta mereka tolong daftar di Bank DKI. Supaya saya tahu harus kas uang kamu. Kalau saya tahu harus kas uang kamu, saya bisa kasih pinjaman. Saya kasih pinjaman 5 juta, dapat gerobak palmunium 7,8 juta. Mana ada di dunia kayak gitu. Minjam duit 5 juta, dapat gerobak 7,8 juta. Masih mau protes. Jelas aja lu bilang. Jadi itu marah juga meskipun itu orang-orang miskin. Gue marahin juga lah. Itu bukan orang miskin. Ini yang marah-marahnya nyewain Lapak. Ini ada pengembang hebat. Ada pengembang PKL juga sebetulnya. Sungai-sungai direkramasi. Itu bangsa. Mengatakan bahwa gubernur jujur. Tidak apa namanya. Pemimpin yang tidak korup. Jadi model buat pemimpin Indonesia lainnya. Yang tidak korup. Tapi Pak Ahok sekarang sadarkah bahwa ada label. Pak Ahok ini dibilang sebagai gubernur pengembang. Dibandingkan gubernur masyarakat DKI. Atau bahkan ada kalimat. Gubernur Kodomoro lebih tepat. Dikasih topi lagi. Bahkan ada yang mengatakan Pak Ahok ini bukan gubernur. Tapi karyawan perusahaan pengembang. Iya. Itu sih terserah mereka kalau ngomong apapun. Sekarang kalau saya membela mereka. Mungkin nggak saya minta kontribusi 15% dari setiap penjualan lahan. Terus sekarang setiap sertifat layak fungsi dari gedung-gedung itu. Mereka harus menyumbangkan trotor dan ducting sistem. Itu istilahnya ducting ya untuk kabel-kabel bawah itu. Sekeliling luasnya mereka. Terus kamu naikin koefisien luas bangunan. Mesti bayar kita sesuai NGOP. Nah sekarang kalau saya gubernur pengembang. Saya setekan dong tidak mau. Terus bilang saya bela pengusaha. Hanya bongkar yang miskin yang kaya nggak. Sekarang kalian sadar nggak kampung pulau tidak banjir. Saya masukin alat berat itu. 13 ruko. Dari jaman Belanda mereka udah punya ruko. Saya roboin. Saya paksa bayar dia. Dia mau gugat saya waktu itu. Saya katakan saya nggak ada pilihan. Sekarang Ciliwung udah gitu parah.